Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada botol air minum tupperware ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya ini biasanya digunakan untuk membawa air minum sendiri dari rumah ketika anda berangkat kerja juga digunakan oleh adik-adik ketika anda berangkat sekolah namun botol ini sendiri memiliki dua macam ada yang original dan ada juga yang barang tirun atau KW dari perharganya sendiri antara original dengan KW itu yang barangnya original anda bisa membelinya dengan harga 70an ribu sedangkan barang yang KW cukup mengeluarkan kotak 6-10 ribu juga sudah dapat namun yang jadi permasalahnya teman-teman yaitu pada barang yang KW ini ke kita kita isi air kadang-kadang kita kurang rapat mengancingnya atau bahkan ketika rapat sudah rapat sekalipun air tetap akan merembas dan bocor keluar melalui salah-salah tutupnya ini itu kelemahan tapi dalam video ini saya menyarankan bagi anda yang memiliki botol air minum tupperware yang KW anda tidak usah khawatir anda bisa mengatasi kebocorannya dengan cara yang mudah cukup anda menyiapkan karet seperti ini yang biasanya digunakan untuk mengikat ketika anda membeli nasi kuning di warung oke caranya cukup sederhana sekali ya teman-teman anda beri masukkan karetnya kedalam oleher dari botol terpor seperti ini lalu ini kita gancing oke ini juga KW ya teman-teman ini sebagai contoh yang tidak diberikan karet akan saya tutup dia akan merembes keluar ini belum terlalu rapat nah bahkan ketika rapat sekalipun ketika adik-adik berangkat sekolah memasukkannya ke dalam tas bersama dengan buku bisa jadi buku-buku dari adik-adik itu bisa menjadi basah disebabkan air dari botol ini oke mari kita petikan si air dulu di botol tupperware ini saya akan tutup nah saya tidak menutupnya terlalu pencang pun tidak ada rembesan air keluar sama sekali ini yang saya saya tutupnya dengan cara yang tidak terlalu kencang ini ada tetesan air keluar oke lagi ketika saya menutupnya dengan rapat sekali aman dan nyaman untuk anda bawa ke kantor atau tempat kerja juga bagi adik-adik yang membawanya ke sekolah adik-adik tidak perlu khawatir karena anda bisa mengatasi kebacarannya dengan cara yang sangat sederhana dan semakin tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat jika video ini baik untuk anda jangan lupa untuk di share like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih